Sebenarnya 600 hektare padi sawah di distrik Oransbari siap panen tahun 2019. Petani harap ada bantuan pupuk gratis dan mesin panen. Lahan padi sawah di distrik Oransbari memiliki luas 600 hektare yang siap dipanen tahun 2019. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mansel, Buah, mengatakan terdapat 4 varietas padi yang ditanam di Oransbari. Yaitu jenis Inpari 33, Cigelis, Ciharang, dan Mekonga. Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, jenis Inpari 33 tidak direkomendasikan karena produksinya kurang maksimal. Disingkung mengenai mesin rayer padi yang belum difungsikan diakuinya bantuan tersebut berasal dari APBN tahun 2018 melalui pemerintah Provinsi Papua Barat dengan kapasitas 10 ton. Rencananya ia bersama staf akan melihat mesin rayer tersebut agar dalam waktu dekat bisa dioperasionalkan guna membantu proses pengeringan padi. Untuk panen tahun ini kurang lebih 600 sektare. Untuk khusus Oransbari saja? Khusus Oransbari. Oransbari meliputi Desa Sindang Jaya, Mergurukun, Mergumulyo, Sidomulyo. Kalau yang di Oransbari ada berapa Pak? Kemarin kita ada enam penangkar tapi jenis padanya empat. Jadi Inpari 33, Ciharan, Cigilis, dan Mekongga. Sementara itu salah satu petani Oransbari Katino mengaku kendala yang dialami dalam proses penanaman padi sawah hingga panen terletak pada pupuk dan juga cuaca karena pengeringan masih dilakukan secara manual mengandalkan sinar matahari. Katino menambahkan selama ini belum ada bantuan pupuk secara gratis dari pemerintah sehingga para petani biasanya mengambil ke pengusaha dan setelah panen baru dilakukan pengembalian. Pemerintah kasih bantuan-bantuan pupuk kan lebih bagus lagi. Selama ini apakah tidak ada untuk bantuan dari pemerintah? Bantuan untuk pemerintah belum. Dulu tahun berapa itu pernah sekali. Tapi ini mulai mansel ini belum ada. Setelahnya bantuan gratis gitu, untuk petani belum ada. Kalau untuk stok pupuk ada, jadi kita tinggal koordinasi sama pengusaha, saya butuh pupuk sekian. Tinggal drop mereka catat. Selain pupuk, Katino berharap adanya penambahan bantuan mesin panen atau kombain untuk meringankan beban petani padi sawah karena saat ini tengah dilakukan uji coba program 2 tahun 5 kali panen. Dari Manokwari Selatan, Widya Pravita, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.